Intro Kitab Wahyu Pasal Sebelas Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulut seperti tongkat pengukur rupanya Dengan kata-kata yang berikut Bangunlah dan ukurlah baik suci Allah dan Mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya Tetapi kecualikan pelataran baik suci yang di sebelah luar Janganlah engkau mengukurnya karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain Dan mereka akan menginyak-ginyak kotak suci 42 bulan lamanya Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku Supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya Mereka adalah kedua pohon saitun dan kedua kapidian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka Keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka Maka orang itu harus mati secara hidup Mereka mempunyai kuasa untuk langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah Dan untuk memukul bunyi dengan segala jenis olah betapa setiap kali mereka menghanakinya Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka Maka binatang yang muncul dari jurang maut Akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar Yang sesara rohani disebut Sodom dan Mesir Dimana juga Tuhan mereka disalibkan Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum Melihat mayat mereka tiga setengah hari lamanya Dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira Dan bersuka cita atas mereka itu Dan berpesta dan saling mengirim hadiah Karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan Bagi semua orang yang diam di atas bumi Tiga setengah hari kemudian Masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka Sehingga mereka bangkit Dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari surga Berkata kepada mereka Naiklah kemari Lalu naiklah mereka ke langit Di selu bumi awan Disaksikan oleh musuh-musuh mereka Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat Dan sepersepuluh bagian dari kota itu Rubuh Dan tujuh ribu orang mati oleh gempa bumi itu Dan orang-orang lain sangat ketakutan Selalu memuliakan Allah yang di surga Celaka yang kedua sudah lewat Kelihatlah celaka yang ketiga segera menyusul Lalu malaikat yang ketujuh Meniup sang kekalanya Dan terdengarlah suara nyaring di dalam surga katanya Pemerintahan atas dunia Dipegang oleh Tuhan kita Dan dia yang diurapinya Dan ia akan memerintah Sebagai raja sampai selama-lamanya Dan kedua puluh empat tua-tua yang duduk di hadapan Allah Di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah Sambil berkata Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang maha kuasa Yang ada dan yang sudah ada Karena engkau telah memangku kuasamu yang besar Dan telah mulai memerintah sebagai raja Dan semua bangsa telah marah Tetapi yang marahmu telah datang Dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi Dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu Nabi-nabi dan orang-orang kudus Dan kepada mereka yang takut akan namamu Kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar Dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi Maka terbukalah baik suci Allah yang di surga Dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam baik suci itu Dan terjadilah kilat dan deru guruh dan gempa bumi dan hujan es lebat Sampai jumpa di video selanjutnya